Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus tewasnya KRA seorang mahasiswi yang dibunuh teman prianya di Depok, Jawa Barat. Dalam reka ulang pelaku melakukan 25 adegan. Sebanyak 45 personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Depok dan Polsek Sukma Jaya dikerahkan dalam pelaksanaan rekonstruksi kasus pembunuhan yang digelar di TKP Jalan Daud, Sukma Jaya, Kota Depok. Dalam reka adegan yang berlangsung selama satu setengah jam ini, diperagakan langsung oleh pelaku, mulai dari menjemput korban di sebuah gang menuju rumah kontrakan pelaku, hingga pelaku meninggalkan korban. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombeswira Satya Triputra mengatakan, ada 25 adegan yang dilakukan. Pelaku sempat memperkosa korban dalam setengah sadar sebelum membunuh korban. Dalam rangka akan melaksanakan kegiatan untuk rekonstruksi terhadap kasus pembunuhan dan penganayaan yang menyebabkan korban di dunia disertai dengan perposaan. Adapun kegiatan rekonstruksi ini dimaksudkan untuk kita mengetahui sejauh mana perilaku apapun tindakan yang dilakukan oleh si tersangka terhadap korban yang nantinya ini akan menunjukkan bahwa situasi ketika pelaku melakukan perbuatan kepada korban. Mulai nanti si pelaku menghubungi korban melalui chat, kemudian nanti sampai dengan terakhir si pelaku kabur dan orang tuanya nanti datang untuk melihat situasi kondisi daripada korban. Apa penegasan saat diperkosa itu dalam kondisi setengah sadar atau sudah tidak ada nyawanya? Berdasarkan hasil pemeriksaan kondisinya sebetulnya sudah hampir pingsan ya karena sudah lemas jadi karena dicekek dalam kondisi lemas itu diperkosa oleh pelaku. Pelaku yang juga seorang DPO kasus pencabulan ini dijerat pasal berlapis yakni 338 351 ayat 3 KUHP dan 285 dengan ancaman 15 tahun penjara. Demikian laporan Damar Pamungkas, Geruda TV.